Intro Hai, selamat datang di kabar KPP 089 bersama dengan saya, Widya, yang akan menjadi host pada hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik loh, yaitu persiapan penyusunan laporan keuangan unauditif tahun 2021. Pas banget, saat ini sudah bersama dengan saya, nalasumber kita yang tentunya sudah berpengalaman dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu Mbak Ernita. Beliau adalah pegawai seksi verifikasi dan akuntansi di KPP Laksumaru. Assalamualaikum Rakan 089, saya Ernita, dari seksi verifikasi dan akuntansi KPP Laksumaru. Halo Mbak Ernita, halo Mbak Widya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, Mbak Widya gimana kabarnya? Sehat juga Mbak. Gimana Mbak masih semangat dalam masa-masa LAT yang pastinya sibuknya Mbak? Iya, masih semangat nih dan kita harus tetap semangat. Gini Mbak, dalam masa-masa LAT begini, akan ada satu hal yang selalu kita ingatkan yang sangat penting, yaitu pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan. Iya benar. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri apa ya Mbak? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan itu salah satunya adalah penyelesaian cisa UP-TUP. Karena kita sekarang lagi ada di masa akhir-akhir tahun anggaran, pinjitnya itu tidak boleh ada saldo kas di bendahara di akhir tahun anggaran. Karena itu akan berpengaruh pada laporan keuangan, khususnya pada nerancang. Oh, seperti itu yang Mbak pernah tahu dengan UP itu? Iya benar. Lalu kira-kira untuk penyelesaian UP-TUP itu, Mbak, ada mekanismenya nggak Mbak? Mekanisme penyelesaian UP-TUP ada. Itu ada dua cara, dua mekanisme. Yang pertama itu menggunakan SPM, BUP Nihil atau PT UP Nihil. Yang kedua itu melalui setoran sisa UP-TUP. Untuk batas waktu SPM dan PT UP itu juga kastilannya Mbak, itu kapan ya Mbak? Iya, batas waktunya kalau untuk SPM, BUP Nihil dan PT UP Nihil itu, tanggal 7 Januari tahun 2022. Kalau untuk penyetoran sisa UP-TUP-nya itu paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2021. Tapi lebih cepat, lebih baik. Perlu diperhatikan, Rakan 089 ketika menyetorkan di tanggal 31 Desember 2021, pastikan bahwa tanggal buku pada yang menerima setoran, yaitu bank atau kantor pos, itu tertanggal buku tahun 2021. Jangan sampai penyerima setoran, bank atau kantor pos, membukukannya pada tahun 2022. Karena ketika mereka membukukan di tahun 2022, itu akan mempengaruhi laporan keuangan khususnya di neraca. Nanti saldo kas di bendaharanya tidak 0. Seperti itu. Berarti mulai sekarang, Satker udah mulai-boleh menyelesaikan sisa UP-TUP itu ya Mbak? Udah bisa, mulai sekarang. Nah, untuk penyetoran UP-TUP itu Mbak, itu akan ada penggunaan akun ya Mbak? Itu akunnya apa ya Mbak? Oh iya, penggunaan akun. Ini sangat penting ya akunnya. Nggak boleh sampai salah akun, karena itu akan mempengaruhi laporan keuangan juga. Untuk sumber dana kan kita ada 2, sumber dana rupiah murni dan PNBP. Untuk sumber dana rupiah murni, untuk setoran UP-nya, sisa UP-nya, itu akunnya 815111. Untuk penyetoran sisa UP, sumber dana PNBP, akunnya 815113. Nah, untuk setoran TUP-nya, untuk sumber dana rupiah murni, akunnya 815511. Untuk setoran sisa UP, sumber dana PNBP, akunnya 8155113. Seperti itu. Ini cuma beda satu huruf, satu angka saja. Harus dipastikan, jangan sampai karena satu akun, telah malah jadi laporan keuangan rusak. Benar sekali. Lalu selain UP dan TUP itu, apa saja lagi yang perlu diperhatikan, dalam mesurun laporan keuangan? Oke, selanjutnya perlu diperhatikan, SAKR dalam penyusunan laporan keuangan itu, SAKR harus memastikan, tidak adanya data anomali, pada data laporan keuangannya. Data anomali itu contohnya, selalu tidak normal. Tidak boleh ada tuh, selalu tidak normal di laporan keuangan SAKR. Tidak boleh ada juga pagunus, tidak boleh ada juga aset belum diregister, selisih rekor internal antara SIMA dan SAIBA, setelah tidak boleh ada juga selisih TKTM. TKTM itu adalah transfer keluar, transfer masuk. Data anomali tersebut, bisa dipastikan oleh SAKR terlebih dahulu, melalui aplikasi e-recon yang berbeda. Iya bener. Data anomali itu bisa dilihat di aplikasi e-recon, di situ ada menu-menu untuk monitoringnya. Lalu untuk batas waktu upload ke e-recon itu, kapan? Batas waktu untuk upload ke e-recon, sekarang ini kan lagi dibuka, upload e-recon bulan November, sampai dengan tanggal 30 Desember 2021. Untuk e-recon Desember itu dibukanya tahun depan, bulan Januari, batasnya sampai tanggal 21 Januari 2022. Panjang lebar, Mbak, kita ngomong tentang hal yang perlu dikelatikan dalam laporan keuangan. Tapi, malah yang paling penting nih, Mbak, kira-kira kapan, Mbak, batas pengajuan laporan keuangan atau di-recon 2021? Oh iya, benar. Itu jangan sampai lupa. Untuk LK Unaudity tahun 2021, batas waktunya itu sudah ditentukan di PNK 222 tahun 2016. Batas waktunya itu tanggal 22 Januari 2022. Untuk aplikasi, Mbak, melalui apa gitu untuk disampaikan ke KTPN? Nah, untuk penyampaiannya, nanti Satker dalam bentuk soft copy disampaikan melalui tautan berikut ini. Menarik banget ya, rakan 089 pembelasan kita hari ini terkait hal-hal yang perlu dikelatikan dalam nusun laporan keuangan ANUTI tahun 2021. Mbak Yandita sudah sangat jelas memaparkan pertentangan tersebut. Yaitu yang pertama, memastikan bahwa penyelesaian sisa UPN2P telah dilakukan. Dan yang kedua, memastikan bahwa tidak ada data anomali dalam laporan keuangan. Terima kasih, Mbak Yandita, atas penamparannya hari ini. Selamat menikmati, Mbak Yandita. Nah, gimana rakan 089? Sudah siap belum menyusul laporan keuangan ANUTI 2021? Untuk menutup kegiatan kita hari ini, saya ada satu pantun. Pagi-pagi pergi ke pasaran. Cek ke... Sore hari ke ujung belan. Pelaporan keuangan pastikan benar. Satka tenang KPPN Senang. See you next time! Selamat menikmati, Mbak Yandita.